Masih di Net Jogja, pasca penangkapan wanita berusia 41 tahun yang terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi, didapati pelaku diduga alami depresi. Sejak bulan Ramadan lalu, kondisi kejiwaan pelaku menyebabkan ia dirawat di rumah sakit Gracia, Sleman, Yogyakarta. Pasca diamankannya pengembudi mobil minibus berinisial AS, wanita berusia 41 tahun, asal Saigan, Sleman, polisi kini lakukan penyelidikan. Hingga kini, wanita yang bekerja di kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak DIA ini masih jalani perawatan di rumah sakit Bayangkara. Berdasarkan informasi yang didapat petugas, AS alami depresi sejak tahun 2008 akibat belum menikah juga di usia lebih dari 40 tahun. Dari sejarahnya, memang yang bersangkutan pasien dari rumah sakit Gracia, Kemudian dari keterangan yang diberikan oleh orang tuanya, yang bersangkutan memang dari tahun 2008 itu mengalami depresi. Karena apa? Kalau keterangan dari orang tuanya, ya karena umur segitu ya, umur segitu, yang bersangkutan masih sendiri, salah satunya penyebabnya itu. Meski belum dapat dimintai keterangan, Polda tetap lakukan proses hukum terhadap AS. Selain pelenggaran lalu lingitas, ia juga dijerat dengan pasal melawan petugas yang berwenang. Saat ini, kita masih tetap mengambil langkah bahwa yang bersangkutan, tetap kita lakukan proses, sampai nanti ada cukup alasan apakah ini prosesnya bisa dilakukan ke level berikutnya di kejaksaan atau tidak. Ini masih memerlukan waktu. Kantar Wilayah Direkturat Jenderal Pajak DIY akui bahwa AS adalah pegawainya yang bekerja di bagian umum selama 4,5 tahun. Yang bersangkutan ini kan tidak menunjukkan agresivitas gitu, enggak gitu ya, jadi tetap bekerja seperti biasa, cuman kalau sudah, karena ini kan mungkin penyakit kambuhan ya, penyakit kejiwaan ini, kalau sudah mulai bengong begitu, itu tanda-tanda bahwa yang bersangkutan perlu dilakukan perawatan. Sebelumnya, sebuah pengendara mobil yang hendak masuk ke Mabolda DIY menolak untuk diperiksa. Ia lalu balik arah dan kabur saat hendak diperiksa oleh petugas jaga. Sikit Pamungkas melaporkan untuk NET.